selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan mengajak sedulur semua untuk membahas mengenai ilmu pelet foto paling ampuh tanpa dukun dengan sarana kopi hitam dan bunga bambu atau bunga pring setiap orang yang menjalin rasa cinta, baik dalam suatu rumah tangga ataupun masih dalam tahap pacaran pastilah mendambakan hubungan yang berjalan dengan lancar, harmonis, dan bahagia dengan pasangannya namun yang namanya harapan, terkadang tidaklah selalu sesuai dengan kenyataan banyak hubungan percintaan yang kandas di tengah jalan karena berbagai banyak faktor dimana yang paling umum adalah karena faktor pihak ketiga dalam dunia metafisika terdapat beberapa solusi untuk masalah percintaan seperti ini salah satunya adalah dengan menggunakan ilmu pelet foto atau dalam video ini lebih tepatnya adalah ilmu pengasihan melalui foto ilmu pengasihan atau pelet foto paling ampuh tanpa dukun yang pertama adalah dengan menggunakan kopi hitam ilmu pengasihan dengan memakai foto dan kopi hitam ini akan sangat ampuh digunakan untuk mereka yang berada pada posisi sebagai korban dalam urusan percintaan, semisal diselingkuhi oleh pasangannya hal tersebut karena dalam melakukan ritualnya akan diperlukan keterlibatan suatu emosi yang sangat dalam jadi semisal anda telah diselingkuhi dan ditinggalkan pasangan namun anda masih mencintai dan mengharapkannya kembali maka cara ini akan sangat tepat bagi anda caranya yaitu dengan membuat segelas kopi hitam kemudian carilah tempat yang tenang dan minumlah kopi tersebut dengan pikiran fokus kepada target anda hal ini akan sangat baik jika dilakukan pada malam hari ketika anda menikmati kopi hitam dengan melibatkan emosi dan perasaan rindu yang dalam kepada seseorang sebagian dari energi yang terfokus tersebut akan terserap ke dalam kopi hitam yang sedang anda minum ketika anda selesai dengan kopi hitam tersebut pastilah ada seperti beberapa kerak bubuk kopi yang menempel di bibir gelas tadi ambillah kerak kopi pada bibir gelas dengan menggunakan jempol tangan kanan anda caranya adalah dengan membuat gerakan memutar sesuai dengan bibir gelas searah jarum jam sambil melakukan hal tersebut anda bisa mengucapkan doa atau mantra berikut di dalam hati kemudian setelah membaca mantra atau doa tersebut sentuhkan jempol yang dipakai untuk mengambil kerak kopi pada gelas dengan ujung lidah anda lalu pelintirlah sisa kopi pada jempol tangan kanan tadi dengan bantuan jari telunjuk pelintirlah sampai sisa bubuk kopi pada jempol dirasakan hilang semuanya ambil selembar foto daripada sang target dengan tangan kiri kemudian tiupkan jempol tangan kanan bekas kerak kopi tadi ke arah foto target sebanyak tiga tiupan ilmu pelet kopi ini akan sangat manjur dilakukan pada malam di mana bertepatan dengan hari kelahiran atau weton daripada sang target dan jika anda seorang wanita yang ingin mengamalkannya maka hindarilah ketika bertepatan dengan kondisi anda yang sedang berhalangan alias datang bulan ilmu pengasihan atau foto paling ampuh tanpa dukun yang kedua adalah dengan menggunakan sarana bunga bambu atau bunga pring kembang bambu secara metafisika memiliki banyak sekali tuah hal itu disebabkan karena sifatnya yang dapat menyerap berbagai energi di sekitarnya bunga bambu yang energi tuahnya paling besar berasal dari jenis bambu kuning, bambu wulu, dan bambu petung untuk memanfaatkan bunga bambu sebagai sarana untuk pengasihan caranya sangatlah mudah sehingga dikatakan tidak perlu kedukun admin ingatkan lagi bahwa pengasihan pelet kopi dan bunga bambu ini hanya akan bekerja jika melibatkan perasaan ataupun emosi terdalam anda artinya, anda hanya bisa menggunakannya kepada orang yang sebelumnya pernah memiliki hubungan yang dalam dengan anda cara melakukannya sangatlah mudah yaitu dengan menyiapkan selembar foto dari sang target dan sejumlah kembang bambu dan yang juga perlu diketahui adalah bahwa anda harus tahu nama ibu dari target anda jika anda adalah seorang laki-laki yang akan melakukan ritual ini maka pilihlah bunga bambu yang berwarna kehijauan namun jika anda perempuan yang akan melakukannya maka pakailah bunga bambu yang berwarna kuning ritual ini dilakukan sebelum anda tidur di malam hari dan yang harus dilakukan adalah fokuskan pikiran anda kepada target lalu ucapkan mantra berikut ini setelah anda selesai membaca mantra tersebut kemudian gosoklah secara merata foto target menggunakan bunga bambu yang sudah dipersiapkan kemudian simpanlah foto tersebut di bawah bantal yang akan anda pakai untuk tidur lakukan ritual ini selama 7 malam berturut-turut dan akan sangat bagus jika diawali pada malam peringatan woton si target dengan melakukan hal seperti itu dipercaya akan membuat frekuensi alam bawah sadar dari si target akan menjadi satu level dengan anda sehingga target akan tersugesti dan selalu kepikiran bahkan bisa selalu bermimpi tentang anda satu hal yang harus diperhatikan adalah pakailah bantal yang sama ketika anda melakukan ritual pengasihan ini selama 7 malam berturut-turut dan untuk para perempuan jangan lakukan ketika sedang berhalangan kelemahan dari ilmu pelet bunga bambu ini adalah apabila si target memakan rebung atau bambu muda apapun jenis olahannya dan jenis bambu muda tersebut maka efek dari ilmu ini akan menjadi netral ingatlah bahwa kedua ilmu pelet pengasihan ini hanyalah sekedar ikhtiar dari manusia karena pada sejatinya, semua tetap bersumber kepada Tuhan yang maha kuasa jadi itulah tadi bahasan mengenai dua ilmu pelet foto paling ampuh dengan menggunakan media kopi hitam pahit dan bunga bambu semoga dapat menjadi pembelajaran dan membawa manfaat bagi kita semua dan sebagai penutup, admin doakan semoga anda sekeluarga senantiasa rukun harmonis dan berlimpah rezekinya, amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati